Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu para Sobat Ternak Ketemu lagi dengan saya Bang Dul Di video kali ini kita akan membahas tentang Cara menghitung rata-rata bobot badan atau body weight Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa di klik subscribe Dan nyalakan lonceng informasi Agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru Dan tentunya video ini, konten ini untuk Bapak Ibu para Sobat Ternak Cara menghitung bobot badan atau rata-rata bobot badan ayam Itu sangat mudah Hanya dengan membagi antara jumlah tonase atau jumlah berat badan ayam Anda secara keseluruhan Dibagi dengan jumlah ayam Anda yang dipanen Kita akan coba mensimulasi cara menghitung rata-rata bobot ayam pada kandang yang telah habis terpanen Dimana datanya sebagai berikut Populasi 4.000 ekor kemudian yang terpanen 3.880 ekor Dimana tonasenya atau berat keseluruhan setelah ditimbang habis itu 7.544,4 kg Maka untuk menghitung rata-ratanya adalah Tonase kita bagi dengan jumlah ekor ayam yang telah dipanen Berarti 7.544,4 kg dibagi 3.880 ekor Sama dengan 1,94 kg Pertanyaannya Bagaimana cara menghitung rata-rata bobot badan ayam ketika ayam kita belum habis atau belum dipanen Tentunya ada metode sampling Atau mengambil beberapa ekor yang mewakili dari data populasi Itu nanti akan dihitung kemudian nanti dirata-ratakan dengan beberapa sampel yang Bapak Ibu ambil pada saat ditimbang Jadi caranya sangat mudah Pada contoh kedua kita akan coba menghitung ayam yang sementara dipelihara Kali ini pada ayam umur 14 hari Dimana Bapak Ibu akan mencoba menyampling atau mengambil beberapa ekor dari populasi ayam Anda Ditimbang satu persatu sehingga didapatkan data sebagai berikut Dimana data ini merupakan data yang diambil dari 10 ekor ayam di tempat yang berbeda Sehingga datanya akan kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 10 Maka rata-rata ayam pada umur 14 hari di kandang ini Itu sebesar 520,4 gram Apa sih sebenarnya tujuan untuk mengetahui rata-rata Bobot badan atau berat badan ayam Anda Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menilai perkembangan ayam Anda Baik dari segi umur Apakah sesuai dengan bobot badan yang dihasilkan Dan yang kedua adalah untuk mengetahui perbandingan pemakaian pakan Dengan berat badan yang dihasilkan ayam Anda Tentunya ini disebut dengan FCR atau Fit Compersion Ratio Atau perbandingan antara pakan dengan daging atau berat badan ayam Anda Jadi disini sangat penting Bapak Ibu harus ketahui bagaimana metode atau cara untuk mengetahui Rata-rata berat badan ayam Anda Baik pada saat ayam Anda sudah habis Maupun pada saat Anda masih melakukan pemeliharaan ayam Anda Misalnya pada minggu pertama, minggu kedua Atau mungkin pada saat ayam Anda sudah habis terpanen dan terjual Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan, pelajaran, dan tentunya edukasi buat Anda Terutama bagi Bapak Ibu Sobat Ternak yang mungkin baru memulai usaha peternakan ayam Khususnya peternakan ayam broiler Saya Abdullah Bin Hatta, pamit undur diri Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!